Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah Sembulan walaupun 20 ribu rupiah yang penting itu rutin 20 ribu rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya Paksa orang Kristen agar memberikan donasi kepada Saifuddin Ibrahim Sudah saatnya kita buang jauh-jauh penghujat Islam satu ini Buang jauh-jauh penghujat Islam satu ini Biarkan dia menghina, menghujat Islam Lambat laun dia akan menuai balasannya Dan orang-orang akan melihat Islam dengan rahmatan di alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya ada dalam sehat dan afiat Dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbul amin Bagi ikhafullah yang baru bergabung silahkan klik saja tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kami upload video baru Insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua Kami kabarkan Saifuddin Ibrahim yang meminta donasi Tujuannya untuk apa ya ikhafullah? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan Agar dia lancar menghujat, memfitnah Islam Dia selama ini menghujat dengan sangat getal luar biasa dalam cedera Tidak ada hari tanpa hujatan Tidak ada hari tanpa fitnahan kepada Rasulullah SAW Kami pun juga merasa bosan Setelah dia memfitnah Islam Dan fitnahannya hanya itu-itu saja yang dia lakukan Jadi beberapa kali dia memfitnah Islam Dan fitnahannya hanya itu-itu saja ya ikhafullah Salah satunya misalkan dia memfitnah Rasulullah SAW Menyetubuhi mayat Sampai-sampai tiga kali dalam channelnya itu Dia sampaikan Dan Alhamdulillah atas izin Allah SWT Kami meng-counter itu semua ya ikhafullah Sampai dua kali kami tampilkan, tayangkan Counteran itu Untuk menjawab fitnahan Saifuddin Ibrahim itu ya ikhafullah Jadi intinya hujatannya itu cuma itu-itu saja ya ikhafullah Tidak ada yang baru Hanya itu-itu saja Dan dia ulang-ulang terus Lalu kemudian Saya pun ini berahim fitnah Katanya umat Islam boleh membunuh di luar Islam Dan kami Alhamdulillah atas izin Allah SWT Sudah counter itu semua Jadi ikhafullah bisa melihat Kurang lebih 20 lebihan video Yang kami sampaikan, yang kami tampilkan Itu semua adalah counter Dari fitnahan, hujatan, hinaan Daripada Saifuddin Ibrahim Kami taruh linknya di bawah ya ikhafullah Dan di video ini Apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Kita akan simak bersama ya ikhafullah Silahkan Terbaiki undang-undang Terbaiki undang-undang Hapus 300 Bubarkan MUI Indonesia damai Kalau hal-hal ini Tiga syarat, poin utama Untuk membangun Indonesia maju ke depan Dihapuskan Dijawab Saya tidak akan menghina agama Gombal gambul dan mamat Cabulullah itu Mereka gak menyangka, gak menyadari Pemikiran teologis Islamnya itu adalah Teologi Amburadol Ancurma Kalau tiga hal ini tidak dijawab Saya tetap Akan melakukan hal-hal yang Selama ini saya lakukan Jangan heran ya ikhafullah Kalau misalkan sifat atau watak Abu Lahab dan Abu Jahal Masih ada dan eksis sampai sekarang Baik, tadi dikatakan Tidak akan berhenti menghujat Islam Sampai 300 ayat dihabuskan Ini bikin ngakak kita ya ikhafullah Jangankan 300 ayat Jangankan satu ayat Satu huruf pun Sampai anda jungkir balik Sampai anda nangis darah Saya pun Ibrahim Tidak akan terhapus Ayat suci Al-Quranul Karim Kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah SWT Tidak seperti Kitab anda Mohon maaf Jadi jangan disamakan Antara kitab suci Al-Quran Dengan kitab anda Itu yang pertama Yang kedua Anda memfitnah dan menghujat Rasulullah SAW Anda ketinggalan zaman Dari dulu Rasulullah SAW Itu dihina Difitnah oleh musuhnya Abu Lahab Abu Jahab Memfitnah Rasulullah SAW Menghina Rasulullah SAW Apakah Rasulullah SAW Terhina? Tidak Justru Rasulullah SAW Semakin mulia Apakah umat Islam Semakin tidak ada? Atau umat Islam Semakin menyusut? Tidak Justru Dengan hinaan fitnahan Umat Islam Semakin banyak Jadi apapun yang anda Sampaikan Hujatan apapun yang anda Sampaikan kepada Islam Tidak akan mengurangi Kemuliaan Islam Tidak akan mengurangi Ijah Islam Jadi kalau misalkan anda Menghina Memfitnah Rasulullah SAW Dari dulu Sejak dulu Sudah ada Memfitnah Sudah ada Penghina Rasulullah SAW Apakah Rasulullah Terhina? Tidak Justru Dengan hinaan tersebut Orang-orang Semakin penasaran Kepada Islam Mereka Akhirnya Belajar tentang Islam Dan Jatuh cinta Kepada Islam Dan kami ingatkan Kepada Ikhafillah semuanya Mulai sekarang Kita buang jauh-jauh Penghujat Islam satu ini Kita buang jauh-jauh Penfitnah Islam satu ini Biarkan dia dengan Ocehannya Dengan fitnahannya Dengan tuduhannya Dia keluarkan sendiri Dia makan sendiri Dia bingung sendiri Dia stres sendiri Dan kita umat Islam Tentunya Mendapat keriduan Daripada Allah SWT Karena kita Tetap teguh Dan taat Kepada Allah Dan Rasulnya InsyaAllah ya ikha Jadi Kami ingatkan kembali Kepada ikhafillah semuanya Biarkan dia berbicara sendiri Biarkan dia ngomong sendiri Tak usah ditanggapi Cukup tertawakan saja ya ikha Cukup tertawakan saja Dan kita Akan tetap teguh Dalam iman dan Islam Ikhafillah Mungkin itu saja dulu Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Aku luka lihada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Kalian orang Kristen Benar-benar harus mendonasikan Uangmu Berapa aja lah Sembulan Walaupun 20 ribu rupiah Yang penting itu Rutin 20 ribu rupiah Di ini Di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya Nanti tukang pangkasnya Mahal disini Saya belum punya uang Kirim donasi dong Masuklah Ke dalam rumahku Ya Saya belum punya rumah Ya Numpang Di rumah orang Pindah 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 lagi Pindah lagi Dan pindah lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!